Seiring upaya menghentikan penyelundupan dan pemberantasan pakaian bekas asal impor, pemerintah memberi kelonggaran bagi pedagang pakaian bekas untuk menghabiskan stok dagangannya. Menteri Perdagangan Sulukifli Hasan menegaskan pelonggaran ini bertujuan untuk menolong para pedagang kecil yang sudah terlanjur memiliki stok. Pelonggaran ini diberikan hingga stok yang dimiliki pedagang kecil habis. Pemerintah akan melakukan pendampingan bagi pedagang untuk beralih berjualan komoditas lainnya, terutama pakaian hasil produksi dalam negeri. Sulukifli Hasan mengatakan penyelundupan pakaian bekas asal imporlah yang harus diberantas aparat penegak hukum. Pelonggaran untuk terus berjualan menghabiskan stok adalah solusi jangka pendek untuk memberi kesempatan bagi para pedagang agar dapat mempersiapkan diri beralih berdagang komoditas lain. Mendak mengatakan upaya mencari solusi tak akan berhenti di sini. Salah satu solusi yang ditawarkan Mendak dan Menkop UKM adalah pendampingan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengarahkan para pedagang untuk berjualan pakaian produk lokal. Kementerian Perdagangan akan terus bersinergi dengan Kementerian dan lembaga lain, salah satunya dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mencari solusi jangka panjang dalam menanggulangi pembentukan permintaan pakaian bekas asal impor dan upaya-upaya penyelundupannya. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pakaian bekas sudah dilarang importasinya sejak 2015 lewat Permendak No. 51 Garing M-Dak Garing Permen Garing 7 Garing 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Sebelumnya, Kemendak bersama Kementerian, Lembaga, dan instansi terkait lainnya seperti Polri, TNI, Bia Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten Kota juga telah melakukan sejumlah pemusnahan pakaian bekas asal impor. Bisnis Bali melaporkan.